Rendang diakui menjadi salah satu kuliner terlezat di dunia. Nah bagaimana jika rendang ini dipadukan dengan legitnya martabak jadi martabak rendang. Habis mencicipi martabak rendang, boleh juga mencoba durian khas kota Lumajang yang memiliki kembang di bagian daging buahnya. Seperti apa uniknya? Ini dia, libutannya. Pecinta nasi padang pasti sudah tidak asing dengan menu rendang. Karena cita rasanya yang khas tidak heran kalau menu rendang dinobatkan jadi salah satu kuliner terlezat di dunia. Kebayang gak sih kalau lezatnya rendang berkolaborasi dengan legitnya martabak. Di sebuah kedai di kota Kembang, tepatnya di kawasan Taman Kopo Indah Kabupaten Bandung, Ada lho varian martabak rendang yang membuat lidah bergoyang. Untuk membuat seporsi martabak rendang, telur dikocok bersama dengan daun bawang dan juga garam serta ladang. Ini nih yang bikin spesial, penggunaan bumbu rendang asli yang juga ikut diaduk dalam adonan martabak. Nah yang membuat rasanya makin unik, martabak rendang disajikan bersama sambal hijau sebagai pelengkap. Wah gak kalah nendang deh sama cita rasa rendang di warung nasi padang. Rasanya enak, jadi perpatuan antara rasanya masin. Sekarang kan banyak kempuran-kempuran makanan luar ya, kuliner makanan banyak yang enak dan terkenal juga. Bahkan ada produk yang memang diakui dunia. Untuk bisa menikmati seporsi martabak rendang yang bikin kenyang, Anda cuma perlu mengeluarkan uang mulai dari 49 ribu rupiah saja.